Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan video perjalanan Dengan menggunakan armada bus bintang timur Yang menggunakan bodi jetbus 2 SHD Mercy 1836 atau biasa disebut dengan Mercy Ossor Nah, buat teman-teman yang baru bergabung Selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru diri saya Oke, teman-teman untuk mod yang kita gunakan Pada kesempatan kali ini adalah mod dari ACK Farm Yang statusnya itu adalah free Dan untuk livery-nya ini free juga dari channel Youtubenya Blah Blah ya Oke, sebelumnya sudah pernah kita review ya untuk modnya ini Jadi kita tidak usah review lagi Jadi kita langsung saja ke perjalanan Ini ngomong-ngomong sesuai dengan busnya ya Yang berada di map Sulawesi, teman-teman Ini menggunakan Mercy Ossor 1836 ya Ini yang sekelas Taniaka 360 Jadi statusnya itu benar-benar istimewa, teman-teman Jadi selain dia itu sudah dilengkapi dengan suspensi udara Juga dilengkapi dengan space frame, teman-teman Jadi untuk bagasinya itu tembus ya Dan bedanya dengan 1626 Kalau 1626 itu kan mentok di bodi MHD ya Kalau ini bisa di bodi SHD Bahkan dulu itu sempat bisa dibikin bagasi 4, teman-teman Di bodi HD ya Namun kalau sekarang kan banyaknya bodi SHD ya Jadi ya kemungkinan bagasinya ya 3 3 namun panjangnya ke atas Sehingga muat untuk bendaraan seperti motor Paket-paket besar Seperti itu ya Dan ngomong-ngomong bintang utara Bintang timur ya Ini yukup bintang utara Bintang timur Ini berasal dari Sulawesi ya Sangat OPP yang berasal dari Sulawesi Dan untuk bisnya itu bermacam-macam Mulai dari ada yang Mercy Ada yang Scania Pokoknya banyak, teman-teman Apalagi di Sulawesi itu Seperti di Sumatera, teman-teman Untuk base-nya banyak yang premium ya Seperti menggunakan Mercy, Scania, Volvo Itu sangat banyak sekali Wih, di belakang kita ada Harapan Jaya Double Decker ini SR2 ya ini Iya, ini SR2, teman-teman Ini kok menanggar aturan ini Gimana itu terapetnya Dan ini OPP yang kita gunakan Itu kemarin sudah kita share Linknya di deskripsi video kemarin Jadi buat yang tanya Tentang OPP yang saya gunakan Itu ada di video Sebelum ini teman-teman Nanti saya juga tak cantumkan ya Deskripsinya Tuh, cowok banget loh ini Saya suka Dengan OPP apa ya Sudah kangen ya Dengan suara swos Hino Walaupun ini bodinya Maksud saya itu Untuk mesinnya Menggunakan Mercy ya Kalau Mercy kan Biasanya Lebih halus ya Namun Kita menggunakan Mesin Hino Suaranya itu khas banget Teman-teman Lebih enak didengarkan Melalui kamera Ini ya Kamera 3 Atau kamera luar lah ya Kalau kamera interior itu Kurang nyaman Kalau menurut saya Karena kan Kalau di interior itu Ada semacam Kekedapan dari kabin ya Jadi untuk Suara yang masuk Di interior itu Jauh lebih Kalem Andai saja Puset ini Bisa Memakai Dua sound Misal Ada sound Eksterior Dan juga Ada yang Sound interior Seperti di ETS2 Kalau gak salah Juga begitu ya Eh gak usah Jauh-jauh Dari ETS2 Di TOE3 Itu Juga Ngaruh Teman-teman Misal kita Di interior Maupun di exterior Itu Soundnya Berbeda Teman-teman Lebih halusan Di Interiornya Dan ketika Kita Membuka Jendela Itu Mesinnya Juga Berbeda Teman-teman Jadi Semacam Dibedakan Gitu ya Biar lebih Realistis Ini sebenarnya Saya juga Pengen Untuk Memasang Kodonem Anti Kotor Dan Penyak Namun Belum Kesampaian Karena Kalau Penyak Itu Wah Males Kadang Kita Gagal Montan Itu Gara-gara Abismah Abismah Itu Penyak Duluan Jadi Itu Sangat Mengganggu Sekali Apalagi Buatnya Creenshot Thumbnail Kalau Thumbnail Penyak Itu Kurang Perfect Kalau Menurut Saya Kecuali Kalau Videonya Itu Berbar Itu Beda Namun Kalau Videonya Video Perjalanan Yang Dilihat Estetik Dari Sekericutan Kita Jadi Yang Dilihat Seperti Itu Dan Ini Loading Map Yang Pertama Tadi Kita Di Map Palopo Yang Berada Di Sulawesi Siapa Yang Romah Palopo Coba Comment Absen Absen Di Kolom Komentar Kalian Dari Mana Aja Nih Biar Tau Siapa Tau Sama Sama Dari Madiun Nanti Bisa Hunting Bareng Di Terminal Madiun Mas Pati Kalau Ponorogo Kejauhan Karena Udah Lama Saya Tuh Enggak Ke Ponorogo Apalagi Kengawing Malah Jarang Kalau Main Kesana Mungkin Kalau Main Madiun Ke PSC Mungkin Mungkin Orangkota Pasti Paham PSC Itu Apa Pahlawan Street Center Wih Pemandangan Alam Sungguh Mempasona Indahnya Negeriku Emang Indonesia Itu Apa Ya Pemandangannya Sangat Indah Sekali Tuh Kita Pake Kamera Interior Wah Malah Enggak Keliatan Ya Tuh Samping Kiri Ada Sawah Samping Kita Di Sebelah Kanan Ada Perbukitan Ada Apa Pahlawan Pohon Kelapa Ini Banyak Banget Ya Tuh Coba Akap Banget Ini Apalagi Sonnya Wah Bikin Sandu Ini Karena Saya Itu Sekarang Sudah Ini Sudah Agak Males Merakit Kodenum Kodenum Lebih Enak Langsung Aja Dulet Di Youtube Dan Biar Teman Teman Bisa Langsung Coba Kita Kesini Ini Ada Apa Ini Oh Bengkel Ternyata Oke Kita Ket Bengkel Aja Ini Ceritanya Kita Ngunjungin Teman 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 Jadi Apa Ya Istilahnya Kita Memeromba Ke Apa Ya Kalau Sakses Scania Mungkin Ya Karena Untuk Z3 Yang Mercy 1836 Entah Ya Ada Apa Nggak Saya Lupa Teman Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Akhir Kata Saya Fafri Saptian Channel Wassalamuala Waalaikum Warah Wabarakatuh Salam Wajit Man Kostu 12 Sampai Ran Sampai Sampai Sampai